Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan bedah tajuk Lampung Pos Mbak Cici sebenarnya lalu seperti apa ya ini yang harus dilakukan gitu agar kebutuhan guru di Indonesia khususnya di Lampung ini dapat segera terpenuhi pertama ya yang kita harus berbasis data ya berapa sih sebenarnya kekurangan guru yang ada kemudian berapa kemampuannya karena antara data dari pemerintah daerah karena daerah itu biasanya juga tahu kebutuhan guru untuk ASN itu berapa kemudian harus dipadukan dengan kebutuhan guru dari pemerintah atau kemendikbud ya kalau sudah ketemu tentunya ini akan membuka memang tidak sekaligus untuk pemenuhannya tapi minimal setiap tahun ketika ada rekrutmen itu akan terpenuhi sedikit demi sedikit hingga mencapai kuota yang benar-benar terpenuhi sebab kekurangan guru juga karena ada guru yang pensiun tapi nol rekrutmen baru ya kan kemudian ada guru yang berpindah juga ya kan distribusi guru juga tidak merata kalau bisa guru-guru yang berasal dari daerahnya lebih baik ditempatkan di daerahnya kalau secara nasional kan tidak ya ditempatkan bisa di mana-mana saja nah ini yang mungkin juga perlu mendapatkan perhatian atau regulasi kalau memang dia misalnya penempatannya dari Lampung Utara gitu bisa dikembalikan ke Lampung Utara jadi merasa memiliki dan benar-benar guru akan mencurahkan profesionalnya sebagai pengajar dan pendidik itu di daerahnya untuk membangun pendidikan juga di wilayahnya tersebut nah menurut Mbak Cici saat ini Mbak seperti apa sih gambaran pendidikan di provinsi Lampung ini seperti apa kualitasnya apalagi kita melihat bahwa kebutuhan guru ini juga semakin minim bahkan tidak terpenuhi gitu Mbak Cici nah Mbak Cici sebenarnya seperti apa sih gambaran pendidikan di provinsi Lampung sendiri ini seperti apa menurut Mbak Cici? ya kalau gambarnya provinsi Lampung bahwa memang masih ada ketimpangan ya antara perkotaan dengan kabupaten kota bahkan daerah pinggiran guru-guru itu lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan kalau di perkotaan mungkin ya pemenuhan peraturan pemerintah tentang guru tahun 2008 tersebut untuk satu guru sekitar 15 atau 20 orang itu sudah terpenuhi tapi tentu ini berbeda dengan di daerah atau daerah pinggiran sama sekali bahkan ada yang satu sekolah hanya satu guru dan itu pun tidak 6 hari kerja tapi ada guru masuk atau belajar tidak ada guru siswanya bubar karena memang ada satu guru tentunya ini tidak bagus ya untuk pendidikan kita apalagi untuk pemerataan apalagi pendidikan adalah fondasi untuk kemajuan bangsa ini bagaimana mau kita melesat di dalam berbagai hal kalau dari pendidikan saja kita kendor itu yang menjadi persoalan nah tentunya kita harus memenuhi ini ya semua pihak karena ini tanggung jawab tidak hanya pada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan tapi juga dari pemerintahan provinsi dan kabupaten kota sama-sama harus merumuskan data berapa sih kebutuhan guru minimal itu yang minimal ya kebutuhan guru minimal itu dulu yang terpenuhi supaya pendidikan bisa merata dan berjalan secara normal ya ini untuk mengejar ketinggalan di daerah pinggilan yang guru-gurunya memang semakin sedikit anak-anak juga mereka butuh ya butuh ilmu, butuh pendidikan yang sama seperti teman-temannya yang ada di daerah perkotaan sebenarnya apa sih mbak kendala bahwa memang kita melihat guru di kota itu lebih banyak dibandingkan dengan di kabupaten-kabupaten ini sebenarnya apa kendalanya gitu mbak ini adalah manusiawi ya habit ya setiap orang pengennya sih ada di kota karena semua fasilitas lengkap kemudian dekat dengan kemana-mana sementara kalau di pinggiran akses menuju ke sana aja kadang-kadang sulit kadang-kadang harus dilalui dengan berjalan kaki nah tentu pemunuhan-pemunuhan infrastruktur ini juga menjadi catatan untuk memudahkan akses dalam pendidikan kalau dari perkampungan menuju sekolahnya sudah bisa dilalui minimal roda dua saja tentu banyak guru atau siswa sekolah yang terpacu juga untuk tetap mengenyap pendidikan di sekolah nah guru-guru juga terpacu kemudian kalau bisa ada regulasi bagaimana guru yang berasal dari daerahnya itu dikembalikan lagi ke daerahnya dan benar-benar untuk membangun daerahnya jadi ada keterikatan ya semangat untuk membangun atau mendidik masyarakat desanya itu itu menjadi lebih baik lagi mengenyap pendidikan yang lebih tinggi lagi nah ini yang juga kalau bisa dimasukkan menjadi regulasi karena rekrutmen kita bahwa nasional secara nasional misalnya dari Lampung bisa saja ditugaskan di luar provinsi Lampung ada yang di Kalimantan ada yang di Irian Jaya akhirnya mereka terkadang putus di tengah jalan atau menjadi guru tapi tidak setengah-setengah atau setengah hati tapi kalau misalnya rekrutmen dari Lampung dikembalikan ke Lampung apalagi misalnya kalau misalnya dari Lampung Utara kemudian dibalikan lagi ke Lampung Utara tentu semangat bekerja profesional sebagai guru akan lebih bagus lagi membangun daerahnya demi pendidikan yang lebih baik nah Mbak Cici ini ada Indonesia Emas 2045 ini ditentukan oleh generasi muda gitu ya bagaimana tanggapan Mbak Cici apakah ini bisa terujud dengan kita melihat ini guru ini sangat minim sekali kebutuhan guru masih sangat banyak sekali apakah ini bisa diwujudkan Mbak Cici menurut tanggapan Anda? optimis bisa ya kita optimis kalau melihat walaupun kondisi sekarang ini sangat miris tapi kita harus bersikap optimis bahwa mau-mau secara bertahap mau nggak mau kita harus melakukan perbaikan-perbaikan setiap tahun minimal kalau kekurangan guru ada 1 juta kalau setiap tahun terpenuhi sekitar 10% saja ya kan itu lambat laun di tahun tersebut pembunuhan guru sudah bisa teratasi kemudian bagaimana dengan pendidikannya akan reevaluasi terus dan generasi emas masih bisa kita tercapai harapan Mbak Cici sendiri seperti apa untuk pendidikan di Lampung dan juga mungkin ini bisa menjadi motivasi juga dari Mbak Cici ya gitu untuk masyarakat yang tergerak hatinya bisa menjadi pendidik bahwa persoalan guru itu bukan hanya milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja ya tapi semua pihak akademisi juga terlibat masyarakat juga ikut terlibat karena dengan kerjasama semua pihak perwujudan pendidikan yang berkarakter pendidikan yang lebih memumpuni itu akan terpenuhi pastinya oke terima kasih Mbak Cici kita akan lanjutkan lagi Mbak Cici Pemirsa Metro TV Lampung Anda jangan kemana-mana karena usai jeda pariwara kami akan membahas terkait trending topik yang ada di sejumlah platform Lampung Post Group tetap bersama kami Pemirsa Metro TV Lampung Terima kasih.